Intro Salah satu objek wisata di Yogyakarta yang menjadi target favorit kunjungan wisatawan adalah pantai. Untuk wisata pantai Yogyakarta memiliki pantai yang sudah menjadi ikon wisata, seperti Pantai Parangkritis. Tetapi sebetulnya dari segi geografis wilayah Yogyakarta, bagian selapan seluruhnya dibatasi oleh pantai selatan yang memanjang dari wilayah Kulonprogo, Bantul sampai dengan Gunung Kidul. Pantai Goa Cemara terletak di Dusun Patihan, Desa Gandingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Rute dari kota Yogyakarta sangatlah mudah ditempuh dengan jarak kurang lebih 30 km atau kira-kira sekitar 45 menit dari pusat kota. Akses untuk menuju pantai Goa Cemara juga sudah beraspal mulut. Nama Goa Cemara sendiri berasal dari kondisi lokasi pariwisata yang dikelilingi oleh rimbunnya pohon cemara di pinggir pantai. Saat jalur ke pantai mulai terbuka, maka para perambah yaitu warga sekitar yang pekerjaannya membabat cemara meninggalkan jejak lubang besar kerimbunan yang bentuknya menyerupai Goa. Selain itu, keberadaan pohon cemara di lokasi ini ditata secara terrencana dan teratur sehingga memberikan kesan bahwa pertumbuhan dahan dan ranting pepohonannya saling berjuntai sehingga membentuk sebuah terowongan atau Goa. Pohon cemara yang ada di sekitar pantai ini memang dibudidayakan oleh pemerintah setempat dan pihak pengelola pantai. Dengan bantuan warga sekitar, pohon-pohon cemara ini dibudidayakan sehingga tumbuh dengan lebat dan subur di lokasi pantai. Pada mulanya, penanaman pohon cemara ini adalah untuk menahan tiupan angin laut, agar kekencangan tiupan angin laut yang mengandung asam tidak menyulitkan para petani untuk bercocok tanah. Bagi para pengunjung yang suka mandi di pantai, disarankan untuk tidak mandi di kawasan pantai Goa Cemara ini. Disamping karena ombak yang besar, juga karena topografi pantai ini yang curang, sehingga sangat mudah untuk tergelincir dan terseret ombak ke tengah laut. Di area wisapa ini juga terdapat fasilitas outbound yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Kegiatan outbound pun mulai bervariasi dari jembatan gantung sampai outbound air.